Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Matius, pasal 9. Maksud kedatangan Yesus Karena itu, Yesus naik ke dalam sebuah perahu serta menyeberangi danau menuju ke Kapernau, kampung halamannya sendiri. Beberapa orang membawa kepadanya seorang laki-laki lumpuh di atas sebuah kasur. Ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkata kepada orang yang sakit itu Orang ini menghujet dengan berbuat seolah-olah dialah Allah, kata beberapa orang pemimpin agama dalam hatinya. Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu bertanya Mengapa kalian mempunyai pikiran yang sejahat itu? Dalam dunia ini, aku, Mesias, berkuasa mengampunkan dosa. Tetapi kata-kata saja tidak ada artinya. Baik kubuktikan ucapanku dengan menyembuhkan orang ini. Kemudian ia menoleh kepada orang lumpuh itu serta berkata Angkat usunganmu dan pulanglah, karena engkau sudah sembuh. Orang itu melompat bangun, lalu pergi. Ketika menyaksikan hal itu, orang banyak diliputi rasa takut dan gentar. Betapa mereka memuji Allah yang telah memberikan kuasa seperti itu kepada manusia. Setelah Yesus meninggalkan tempat itu, ia melihat seorang pemungut pajak bernama Matius sedang duduk di rumah cukai. Mari, jadilah muridku, kata Yesus kepadanya. Matius segera berdiri dan mengikut dia. Kemudian, ketika Yesus dan para muridnya sedang makan di rumah Matius, banyak pemungut pajak dan penipu datang serta makan bersama-sama dengan mereka. Orang-orang farisi marah sekali melihat kejadian itu. Mereka berkata kepada murid-murid Yesus, Mengapa guru kalian bergaul dengan orang-orang semacam itu? Yesus menjawab, Sebab orang sehat tidak memerlukan dokter. Yang sakitlah yang memerlukan dia. Kemudian ia menambahkan, Pergi dan pelajarilah arti ayat kitab suci ini. Bukan kurban dan persembahan yang aku ingini, Melainkan, aku ingin supaya kamu berbelas kasihan. Aku datang ke dunia ini bukan untuk orang-orang yang benar, Melainkan untuk orang-orang yang berdosa, Untuk mengajak mereka kembali kepada Allah. Pada suatu hari, murid-murid Yohanes Pembaktis datang kepada Yesus dan bertanya, Mengapa murid-murid guru tidak berpuasa seperti kami dan orang-orang farisi? Haruskah sahabat-sahabat pengantin laki-laki bersedih hati dan tidak makan Waktu pengantin itu masih ada bersama-sama dengan mereka? Tanya Yesus. Tetapi akan tiba saatnya aku diambil dari antara mereka. Setelah itu, barulah mereka akan mempunyai waktu untuk berpuasa. Siapakah yang akan menambah pakaian tua dengan secari kain baru yang belum mengkeruk? Karena tambalan itu akan segera lepas dan meninggalkan lubang yang lebih besar lagi. Dan siapakah yang akan menggunakan kantong kulit yang tua untuk menyimpan air anggur yang masih baru? Karena kantong yang tua itu akan pecah oleh tekanan air anggur Dan air anggurnya akan tumpah dan kantongnya pun rusak. Hanya kantong yang baru yang digunakan untuk menyimpan air anggur yang baru. Dengan demikian, maka kedua-duanya akan terpelihara. Ketika ia sedang berkata demikian, Seorang pejabat rumah ibadat setempat datang dan menyembah dia. Katanya, Putri saya baru saja mati. Tetapi guru dapat menghidupkannya kembali. Asal saja guru mau datang dan menjamahnya. Ketika Yesus dan para murid sedang menuju ke rumah pejabat itu, Seorang wanita yang sudah selama 12 tahun menderita pendarahan datang menghampiri dia dari belakang dan menyentuh tepi jubahnya. Karena wanita itu berpikir, Kalau aku dapat menyentuh dia, pasti aku sembuh. Yesus menoleh dan berkata kepadanya, Anakku, Engkau sudah sembuh. Imanmu menyembuhkan engkau. Dan sejak saat itu, Sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah pejabat itu, Dan melihat orang banyak yang sedang ribut dan mendengar tabuh-tabuhan orang berkabung, Ia berkata, Suruhlah mereka keluar, Karena anak ini tidak mati. Ia hanya tidur. Orang banyak mengajak dia. Setelah orang banyak itu keluar semua, Yesus masuk ke dalam ruang tempat anak itu terbaring, Lalu memegang tangannya. Anak itu bangun dalam keadaan sehat. Cerita mengenai mujizat ini segera tersiar ke seluruh daerah. Ketika Yesus meninggalkan rumah anak itu, Dua orang buta mengikuti dia dari belakang sambil berseru. Anak Daud, Kasihanilah kami. Mereka langsung memasuki rumah tempat Yesus tinggal, Dan ia pun bertanya kepada mereka, Percayakah kalian bahwa penglihatan kalian dapat kupulihkan? Ya Tuhan, Kami percaya. Jawab mereka. Lalu ia menjamah mata mereka dan berkata, Biarlah yang kalian percayai itu terjadi. Mendadak mereka dapat melihat. Yesus minta dengan sangat, Agar mereka tidak menceritakan kejadian itu kepada orang lain. Tetapi mereka malah memasyurkan dia di seluruh daerah itu. Ketika meninggalkan tempat itu, Yesus bertemu dengan orang yang bisu karena dirasuk roh jahat. Yesus mengusir roh jahat itu. Lalu orang itu pun dapat berbicara. Orang banyak menjadi heran sekali. Seumur hidup belum pernah kami melihat hal seperti ini. Kata mereka. Tetapi orang Farisi berkata, Ia dapat mengusir roh-roh jahat karena ia sendiri dirasuk roh jahat. Ia dikuasai oleh iblis, Raja segala roh jahat. Dibutuhkan banyak penuai. Yesus pergi ke kota-kota dan kampung-kampung di daerah itu. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat orang Yahudi serta mengabarkan berita kesukaan mengenai kerajaan Allah. Kemanapun ia pergi, ia menyembuhkan orang dari segala macam penyakit. Ia merasa kasihan sekali terhadap orang banyak yang datang sebab persoalan mereka begitu sulit dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan atau kemana mereka harus mencari pertolongan. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Tuayan begitu banyak, tetapi yang menuai sedikit sekali. Katanya kepada para muridnya. Oleh karena itu, berdo'alah kepada pemilik tuayan dan mintalah kepadanya supaya mempekerjakan lebih banyak penuai di ladangnya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.